Intro Pemirsa kembali anda menyaksikan program Juru Bicara pada malam hari ini Masih bersama dengan Bapak Usman Kansong Pak Dirjen, jadi kita sudah mendengarkan tadi pemaparan dari Bapak Apa yang dilakukan, apa yang dikeluarkan kebijakan oleh Kementerian Perdagangan khususnya ini Nah setelah kebijakan ini dikeluarkan Pak Dirjen Dengan kata lain untuk mengatur bagaimana proses jual beli yang ada di media sosial ini Dan setelah itu ada tentu di sini pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo Juga masih memiliki tugas terhadap UMKM terutama dalam ruang digital Nah sejauh ini Pak Dirjen seperti apa pembinaan UMKM digital yang telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo sendiri Pak Dirjen Ya tentu saja yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Lembaga terkait Misalnya Kementerian Perdagangan sendiri, Kementerian Koperasi dan UMKM Juga termasuk Kominfo adalah terus memantau, ya kemudian juga menata Ya menata supaya ekosistem ekonomi digital kita ini berlangsung secara baik Ya ada fair playing field, ada kompetisi yang seimbang diantara para pelaku UMKM Ataupun pelaku bisnis, begitu Nah karena itu juga diatur di dalam termenda bahwa yang dijual di e-commerce tidak boleh produksinya sendiri Begitu ya Misalnya satu aplikasi memproduksi barang-barang sendiri dijual di sendiri di e-commerce itu tidak boleh, begitu Nah kemudian yang kemudian kita lakukan juga adalah melakukan upgrade atau peningkatan kapasitas UMKM kita dalam menghadapi teknologi digital Ya misalnya Kominfo ini punya program yang kita sebut aplikasi ataupun adaptasi teknologi 4.0 untuk UMKM Nah jadi UMKM ini kita edukasi misalnya bagaimana masuk ke pasar digital Bagaimana mereka mengemas produknya kemudian dipromosikan di e-commerce ataupun social media secara umum Kemudian bagaimana bertransaksi lewat e-commerce tadi itu ini kita edukasi Target kita 30 juta tahun 2024 Sekarang ini sudah ada 20 juta lebih UMKM yang onboarding artinya sudah masuk ke pasar digital Ini harus kita tingkatkan lagi sekitar 10 juta dalam waktu kurang lebih satu tahun ini Jadi kita sekali lagi bukan cuma mengatur lewat regulasi tetapi kita juga bagaimana meningkatkan atau mengupgrade kapasitas kompetensi UMKM kita Untuk masuk ke pasar digital untuk bersaing di dunia digital kira-kira begitu Baik berarti sejauh ini sudah balance begitu ya Pak Dirjenia langkah yang dilakukan oleh pemerintah Dari segi aturan sudah dikeluarkan dari segi pembinaan UMKM khususnya di ruang digital juga terus ditingkatkan Ya bahkan kita bekerja sama juga dengan asosiasi e-commerce Indonesia IDEA Ya bagaimana IDEA ini melakukan pendampingan kepada UMKM kita begitu Bahkan IDEA ini meminta anggotanya menyediakan lapak khusus di e-commerce nya untuk produk-produk dalam negeri Kita ini kan bekerja sama dengan IDEA dalam program bangga buatan Indonesia Jadi kita lakukan dari segala sisi begitu dari regulasi dari sisi pendampingan dari sisi edukasi begitu Baik selain itu Pak Dirjen kembali lagi ke permasalahan di awal tadi Ini mungkin sekaligus menutup pembahasan kita pada malam hari ini dari Pak Dirjen terkait dengan Permendak No. 31 Tahun 2023 ini Apa harapan dan juga himbawan dari Pak Dirjen kepada masyarakat terkait dengan peraturan tersebut Pak Dirjen? Ya yang pertama ya kita harus ingat ya bahwa aturan ini tidak melarang tapi mengatur Tugas pemerintah kalau bahasa Inggrisnya pemerintah itu kan government adalah mengatur to govern Melalui apa? Melalui regulasi Jadi ini biasa saja orang tetap masih bisa kok berjualan cuma kalau di sosial media hanya boleh berpromosi Di e-commerce baru bisa berpromosi bisa bertransaksi Yang kedua yang namanya peraturan perundang-undangan itu bersifat memaksa Harus tidak boleh tidak Karena itu tentu saja tiktok semestinya akan mematuhi peraturan itu Dalam pernyataannya tiktok memang mengatakan akan mematuhi peraturan apapun yang berlaku di Indonesia Terkait dengan e-commerce, social commerce ataupun media sosial Nah jadi saya kira masyarakat justru mestinya terutama pelaku UMKM Ya menyambut permendak ini dengan gembira ya Karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan UMKM kita Untuk membentuk ekosistem bisnis digital atau ekosistem ekonomi digital yang baik, yang fair, yang adil Baik, kembali lagi hal yang semua dilakukan oleh pemerintah Kebijakan dan juga peraturan yang dikeluarkan tentu sudah melihat hal positif dan juga negatifnya Kembali kepada masyarakat untuk bisa terus bangkit dalam UMKM Khususnya di ekonomi Indonesia akan semakin maju lagi Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah berdiskusi Mengenai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Terkait dengan Undang-Undang atau Permendak No. 31 tahun 2023 Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, terima kasih, selamat malam Terima kasih, selamat malam Baik Pupirsa, itulah diwakil kita pada program Juru Bicara pada malam hari ini Bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan Saya Mona Azanisak pamit, selamat malam dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!